Selamat pagi semuanya Pagi ini kita ditemani oleh saya, Kak Julia dan juga Kak Jessica Dan juga Kak Gideon Hai semuanya Pagi ini kita mau beribadah, mau sekolah nguruh tapi dengan cara yang berbeda Nah, masing-masing beribadah di rumah masing-masing Kenapa ya Kak Jessica ya? Hmm, enggak tahu, kenapa ya? Enggak tahu, kenapa Kak Gideon ya? Maksudnya kenapanya? Kenapa kita melakukan ibadah yang berbeda? Mereka di rumah masing-masing, kita di rumah kita juga Karena kita sekarang ini sedang bersama-sama bersatu Mau menahan supaya virus yang ada di luar tidak berkembang Jadi supaya kita sehat sampai dengan nanti virusnya hilang Kira-kira begitu lah Jadi kita libur, terus kita beribadah dulu di rumah Tapi tidak libur ibadah ya Kak Gideon ya? Oh iya, tidak libur ibadah Ibadahnya tetap Tapi ibadahnya tetap Ya Ternyata bisa ya tetap beribadah Meskipun kita tidak bertemu muka dengan muka Puji Tuhan Tuhan menyediakan cara Menyediakan alat-alat Sehingga kita masih bisa beribadah online ya Apakah pagi ini kita semua happy? Happy? Kak Gideon? Happy! Wah, bagus Kak Julia juga happy Nah, kenapa ya happy ya? Kak Gideon, kenapa happy? Happy karena Ngerasa bahwa Tuhan itu Selalu ada kasih berkat buat kita Iya Kalau lihat yang di luar Ada yang sakit Kita ikut sedih ya Tapi kita juga sebetulnya Ada sukacita Tuhan kasih kesehatan buat kita Iya Puji Tuhan ya Kita masih diberi kekuatan Menurut pribadan Masih diberi kesehatan Tapi kita juga Nanti kita juga akan Berempati Berdoa Untuk teman-teman kita yang sakit Supaya mereka diberi kekuatan Diberi semangat Dan Supaya mereka cepat sembuh Sekarang kita Mau memulai pagi ini Kita mau menyanyikan satu buah lagu Happiness is the Lord Happiness is to know the Savior Nah kita Sudulnya Happiness is the Lord Oh ya Happiness is the Lord Nah kita mau mulai ya Bersama-sama Jadi bisa lihat nanti di layarnya ada Diriknya sendiri Ya Happiness is to know the Savior Living a life Within His favor Having a change In my behavior Happiness is the Lord Happiness is a new creation Jesus and me In close relation Having a part In His salvation Happiness is the Lord Real joy is mine No matter if you don't start I found a secret In Jesus in my heart Happiness is to be forgiven Living a life That's worth no living Taking a life Taking a life Taking a life That leads to heaven Happiness is the Lord Real joy is mine No matter if you don't start No matter if you don't start No matter if you don't start I found a secret I found a secret Is Jesus in my heart Happiness is to be forgiven Living a life That's worth no living Taking a dream That leads to heaven Happiness is the Lord 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 Nah Tik-a-tik Sekarang kita mau Mengenal Allah Melalui mendengarkan firma Tuhan Kita siapkan hati kita Mari kita Lipat tangan Tunduk kepala Dan kita mau berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Jikalau pada pagi ini Kami boleh Diizinkan kembali Membaca firmanmu Ya Tuhan Kami mohon Pimpinan Tuhan Kami mohon Pimpinan roh kudus Di dalam hati kami Supaya kiranya Menjelaskan Lebih jelas lagi Firman yang akan kami baca Tuhan Berikanlah pengertian Tuhan Berikanlah pengetahuan Tuhan Berikanlah Bijaksana Supaya kami Menjadi lebih Mengerti firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kedalam tangan Tuhan Kami berdoa Dan kami menyerahkan Waktu ini Amin Nah adik-adik sekalian Pagi ini Kak Gideon Mau bahas Mengenai Timotius Untuk Adik-adik kelas 56 Ini adalah lanjutan Dari Firman Pada minggu yang lalu Buat adik-adik yang lain Nanti Kak Gideon Akan ulang beberapa Hal Sehingga kita semua Bisa mengerti Kisah tentang Timotius ini ya Nah Mari kita siapkan dulu Alkitab Nah Alkitabnya dibuka dulu 1 Timotius 4 1 Timotius 4 dulu Kita mau ulang dulu yang Minggu yang lalu Untuk kelas 56 1 Timotius 4 Ayat 12 Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius 4 Ayat 12 1 2 3 Jangan seorang pun menganggap Engkau rendah Karena Engkau muda Jadilah teladan Bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam Tingkah lagumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam Kesucianmu Nah ini adalah pesan Dari Paulus Kepada Timotius Timotius Itu adalah Murid dari Paulus Paulus mengajar Timotius Ketika dia muda Sampai dengan masa Remaja dan pemuda Sampai kemudian Paulus memberikan Satu tanggung jawab Yaitu Menyerahkan Satu jemaat Yaitu jemaat Ephesus pada saat itu Nah Timotius Pada waktu kecilnya Dia adalah anak Yang sudah dididik Dengan baik Jadi Timotius itu Anak yang baik sekali Eneknya bernama Louis Dan mamanya Bernama Unique Timotius dididik Dengan adat Yahudi Meskipun Ayahnya bukan Yahudi Jadi Ayahnya adalah Orang Yunani Tidak disebutkan Namanya di Alkitab Menikah dengan Seorang wanita Yahudi Bernama Unique Unique Ya Nah Timotius dididik Dengan sangat baik Oleh Nenek dan mamanya Diajarin Taurat Diajarin firman Tuhan Sehingga ketika dewasa Dia Cukup mengerti Sudah mengerti Beberapa hal Dan ketemu dengan Paulus Diajar lebih dalam lagi Sampai kemudian Paulus percaya Percaya kepada Timotius Dan menyerahkan Satu jemaat Kita bisa bayangkan Mungkin satu gereja Satu gereja Di Ephesus Diserahkan Oleh Paulus Di sana Apa yang terjadi Apa yang terjadi Kepada Timotius Ketika Dia memimpin Gereja di Ephesus Itu Ternyata Pada saat itu Terjadi Banyak Pengajaran Ada guru-guru lain Yang mengajarkan Hal yang berbeda Dari apa yang Diajarkan oleh Paulus Kepada Timotius Di dalam surat Timotius Disebutkan Sebagai guru-guru palsu Nah Guru-guru palsu itu Mengajarkan Hal-hal yang salah Kepada jemaat-jemaat itu Sehingga Timotius Dengan susah payah Mencoba Untuk meluruskan Wah ini salah Ini ajarannya Wah Ini gak benar Ajarannya Nah Kita bersama-sama Lihat Bagaimana Guru-guru palsu Itu mengajarkan Kepada jemaat Di Ephesus Hal-hal yang salah Sehingga Timotius akhirnya Harus bicara dengan keras Kepada mereka Selamat malam Bu Alexander Selamat malam Bapak Guru Bagaimana Caranya Aku selamat Cara selamat Itu gampang Kita hanya Perlu menjalankan Hidup suci Memang Tuhan Yesus Telah menyelamatkan Kita Tetapi Hal yang terpenting Jika kita ingin selamat Yaitu Adalah Hidup suci Cara Menjalankan hidup suci Itu Adalah Dengan berpuasa Minimal Dalam satu minggu Yang kedua Kita harus Memakan makanan Yang halal Sesuai dengan Hukum Tahun Kita tidak boleh Menikah Karena dengan menikah Kita bersama sucian kita Selamat malam Alexander Amadeo Apa yang sudah kalian bicarakan? Tadi bertanya tentang Keselamatan kepada Guru Alexander Aku diberitahu oleh Guru Alexander Selalu berpuasa Jangan Makan makanan haram Dan Jangan Menikah Apakah benar yang kau katakan itu Alexander? Kau tahu bahwa itu salah Keselamatan itu hanya dilalui dari Yesus Kristus Bukan dari Berpuasa Makanan Dan juga menikah Maupun tidak menikah Kau ajarkan itu salah Alexander Kamu harus bertobat Begitulah Alexander Dan Himenius adalah Dua orang yang Cukup giat Menentang Paulus Di Ephesus Jadi mereka ngajarin hal yang salah Kepada jemaat di sana Sampai Paulus dengan keras Bicara kepada Timotius Itu mesti ditegur Itu mesti Dipisahkan dari jemaat Nah Paulus menuliskan Surat Timotius 1 Itu ketika dia ada di Makedonia Sebelah mana itu? Mari kita lihat peta ini Nah Pada waktu perjalanan Paulus Yang keempat Dia Menuliskan surat Yang pertama Kepada Timotius Untuk memberi kekuatan kepada Timotius Agar Timotius Agar Timotius dengan berani Menegur Mereka-mereka yang salah Kemudian Paulus juga Bilang sama Timotius Kamu atur Ya Gereja Dengan Biaken Dengan penilik-penilik Nah semua diatur Paulus Ajarin bagaimana Timotius Supaya dia bisa mengatur gereja Timotius pada saat itu masih muda Meskipun dia sudah jadi Gembala Jadi pendeta di sana Dan Sepertinya Timotius juga Sedikit pemalu Karena itu di dalam suratnya Paulus mengatakan Timotius kamu tidak boleh malu Meskipun kamu muda Kamu tidak boleh malu Bicara Harus bicara Nah ada satu pesan Yang penting Yang Paulus sampaikan kepada Timotius Yang tertuang di 1 Timotius 4 Ayat 12 Yang tadi kita baca bersama Kita baca bersama-sama lagi ya 1 Timotius 4 Ayat 12 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Nah Paulus ingatkan ada 5 hal Yang Timotius mesti ingat Apa itu 1 1 1 Perkataan 2 Tingkah laku 3 Kasih 4 Kesetiaan 5 Kesucian Nah Minggu lalu Waktu di kelas 5-6 Kita sudah bahas sedikit mengenai ini bukan 2 yang pertama Perkataan dan tingkah laku adalah hal yang kelihatan Nah adik-adik Penting sekali loh Kita jaga Mulut kita Perkataan Karena Kalau tidak Ini menjadi sumber dosa Dosa apa Yang bisa dibuat oleh Perkataan Bohong Bohong Seringkali bisa keluar dari mulut kita Gampang keluar dari mulut kita ya Bohong soal apa Apa saja Kita bisa bohong Misalnya Ada air Tumpah Kita bisa bohong Oh bukan aku Padahal kita yang lakukan Atau Mungkin kita lupa Matikan lampu Habis keluar dari ruangan Lalu mama tanya Siapa yang belum matikan lampu Bukan saya Langsung cepat keluar Bohong Misalnya ada guru Ada teman nangis Siapa ini yang bikin nangis Maka Bohong Tidak berani Ya Ada satu Satu Apa namanya Satu sekolah Satu sekolah itu Ada satu anak Yang buang sampah sembarangan Di dalam sekolah itu Sampai kemudian Marah Gurunya Dan kemudian Ditanyain satu-satu Tidak ada yang mengaku Satu sekolah dihukum semua Karena ada yang buang sampah satu Tidak di tempat sampah Tidak ada yang mengaku Orang yang melakukan mungkin merasa Aku salah Tapi aku tidak berani Wah Berbohong di dalam hatinya Ingat ya Kalau kita bohong Itu bisa Jadi dosa yang lain Bohong satu Bisa menjadi bohong yang lain Atau karena kebohongan kita Semuanya bisa dihukum Jadi Dosa itu dosa yang Sangat-sangat Berbahaya Ada-ada yang tidak boleh bohong loh ya Belajar jujur Kalau ditanya Sama papa Sama mama Sama guru Jawab apa padanya Kalau salah Ya sudah Ngomong apa padanya Apa adanya Kalau dimarahin di mana Ya sudah Kalau salah Ya dimarahin tidak apa-apa Karena salah Daripada kamu bohong Kamu berdosa Dan kemudian Setelah itu apa Dosanya kamu bawa terus Dosanya akan bertumpuk Bertumpuk Misalnya Kamu Ambil uang Ambil uang Papa Lalu kamu Kamu tanya ini Kamu Tahu gak Uang Papa disini Tidak tahu Wah bohong satu kali Lalu Papa tanya lagi ke yang lain Tidak tahu Terus tanya lagi Beneran Kamu gak ngambil Uangnya Lalu kamu jawab Enggak pak Bohong dua kali Jadi Bohong itu bisa berkali-kali Akhirnya Dosanya bertambah Bertambah Dan Kalau kemudian uangnya Mau pakai jajan nih Kamu bawa uang banyak Lalu temenmu Tanya Sama Wah kamu kok Punya uang yang banyak Lalu kamu jawab apa Aku dikasih papaku Bohong tiga kali Sudah tiga Ya Padahal kamu ngambil Bukan Diberi Maka dosa satu Bisa jadi dosa-dosa yang lain Nah perkataan Hati-hati Perkataan ada hal yang penting Maka Paulus tempatkan Perkataan sebagai Yang pertama Harus diingat-ingat Ya Jadi Paulus ingetin Atau Berpesan pada Timotius Supaya dia menjadi teladan Di dalam Yang pertama Perkataan Perkataan Oke Baik Yang kedua Kalau kita baca adalah Jadilah teladan Bagi orang-orang percaya Dalam Tingkah lakumu Nah Ini dia Tingkah laku yang bagaimana sih Yang bisa jadi teladan itu Coba Sekarang kalau Kita tanya sama diri sendiri Apakah Tingkah lakuku itu Sudah Bisa membuat Papa mama bangga Kalau pasti sekolah Atau mungkin di gereja Atau di rumah Sudah bener gak Sikap kita kepada adik Kepada kakak Kepada orang tua Kepada guru Kepada temen Pernah gak kita bully temen Ecek-ecek mereka Hina mereka Ketawa-ketawa Kalau mereka lagi celaka Lagi kesusahan Nah apakah tingkah laku seperti itu Yang menjadi teladan Tidak ya Tapi susah bukan Susah Kita di sekolah itu juga susah kan Kalau kamu ketemu sama temen Ada yang jatuh misalnya Lalu ketawa Karena jatuhnya lucu ya Sampai kotor semua Seragamnya misalnya Ya jatuh Kemudian Lucu memang Semua ketawa Kadang kita terbawa Ikut ketawa Lucu Tapi kita sadar Wah salah ya Harusnya gak ngomong gitu ya Tapi seringkali kebawa suasana Salah Bertingkah laku Kalau kita Seringkali salah Bertingkah laku Nanti lama-lama menjadi kebiasaan Tingkah laku kita menjadi salah Nah itu Mesti hati-hati Misalnya Sikap kita terhadap guru Kamu ditanya Oh pagi-pagi guru datang Selamat pagi ya anak-anak semua Lalu jawab kamu bang Selamat siang Selamat malam Selamat sore Nah gitu kan Banyak yang ngaco kesana kemari Tingkah lakunya tidak betul Padahal kita mesti jawabnya Selamat pagi bu Selamat pagi pak Tapi seringkali kita pengennya lain Selamat pagi Selamat siang Nyilaneh ya Apakah itu hal yang baik? Kalau kamu jadi gurunya Kamu kasih salam tuh Atau kamu Selamat temen kamu Kamu kasih salam Eh selamat pagi Lalu temenmu bilang selamat siang Selamat malam Jawabnya tapi Sambil gak enak begitu Kira-kira perasaanmu gimana? Masih gak enak Ini diajak ngomong kok kayak gitu ya Aku gak suka Sama Guru Ketika kasih salam sama kamu Kamu jawab dengan tidak benar Bahwa perasaannya gak senang Gak suka Kenapa kok begitu? Nanti ditanya Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Jawabannya Udah jelas Ketika Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk menjadi teladan dalam kasih 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 kelihatan gak? Kayaknya gak kelihatan ya Tapi sebetulnya kelihatan loh Kelihatan Jadi Melalui apa sih? Ya melalui tingkah laku sebetulnya Kasih itu kelihatan Misalnya nih Kamu sama adik Kamu dibeliin kue 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 kesukaanmu itu Dan kamu yang pilih sendiri Kamu pilih sendiri di toko roti Ini buat kamu Kamu pikir nih Aku nih buat aku Yang adik silahkan beli sendiri Apa Roti yang lain gitu Mama juga beli sendiri Eh Waktu sampai di rumah Adikmu lihat nih rotimu Kue Aku juga pengen roti itu Loh gimana rasanya Hmm Tadi gak mau beli sendiri Aku udah pilih cuma satu Sekarang kamu minta Kamu kan sudah pilih roti yang lain Kesukaanmu itu Kenapa kamu minta rotiku Tapi adikmu bilang Aku minta sedikit Aku pengen Gitu Terus Mama datang ke motong Misalnya nih kaget jadi anaknya Gideon Kamu sayang gak sama adikmu Sayang ma Kasih sedikit dong rotinya Ya Gak apa-apa nanti lain kali kan bisa beli lagi Sekarang dibagi dulu ya Tapi kan aku ini roti sudah aku pilih Dia milih rotinya dia sendiri Kenapa sekarang minta rotiku Gak apa-apa Mama bilang gitu Dah dikasih sedikit biar gak nangis adikmu itu Kamu kan sayang sama adikmu Saya jengkel Roti Potong Cara ngasihnya gimana Bukan gini Lempar Nih Rotinya jatuh Plung 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 Kasih gak itu Bener dibagi Mamanya minta supaya kamu mengasih adikmu Dibagi rotinya Sudah dilakukan kan Sudah dilakukan Dibagi rotinya Ya Dilempar tapi cara mengasihnya Maka disana Terlihat Apakah kita punya kasih atau tidak Oh caranya Ngelempar Pasti gak kasih Kalau ngasihnya Pelan-pelan Apakah Kasih juga Belum tentu juga Ngasihnya pelan-pelan Tapi wajahnya cembut Nih Hatinya gak rela Gak ada kasih Orang bisa lihat gak Kalau kamu gak sayang Gak kasih Sama adik Bisa Kasih itu terlihat Kasih itu Bisa dilihat Bisa dirasakan Maka Paulus Sampaikan kepada Timotius Timotius Kamu mesti punya kasih Jemaat Orang-orang itu akan tahu Apakah kamu punya kasih atau tidak Itu sama persis dengan kita loh adik-adik Kalau kamu punya kasih Punya sayang Itu akan kelihatan kok Sama temen kamu Kamu punya sesuatu mungkin Eh kamu boleh pinjem nih Mainan misalnya Atau Kalau misalnya ada Temen yang lagi gosip-gosip Eh itu Gini ya Gak bagus ya dia Karena kamu punya kasih Kamu bilang Janganlah Udah biarin aja Gak usah gosip-gosipin Kalau memang salah Ditegur aja Itu ada kasih di dalam dirimu Tapi kalau gak ada kasih Gimana ikut gosip Oh gimana 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 Kamu tambahin aja Oh iya Dia kemarin di rumah itu ya Kelakuannya Wih Tambah gosipnya Tambah luar biasa Itu hati yang tidak punya kasih Tapi hati yang punya kasih Dia menutupi Segala kesalahan Kamu bisa bilang Kalau dia salah Ditegur Jangan diomongin kayak gitu Itu kasih Kasih itu terlihat loh Ya Jadi kamu bisa mengasih temenmu Itu terlihat Kamu bagi makanan Kamu say hello Hello Selamat pagi Wah itu kasih Kamu baik-baik aja Ya Jadi setelah Setelah dua minggu Kita ketemu Sama temen-temen Jangan lupa tanya Hei Gimana kamu sakit gak Dua minggu sakit gak Kamu sakit gak Enggak Wah puji Tuhan Aku juga gak sakit Semoga kita semua Sehat ya Tuhan kasih kesehatan Jadi kita bisa ketemu lagi Di dalam sekolah minggu Tunjukkan kasihmu Kepada temenmu Kepada gurumu Nah lebih-lebih lagi Kepada orang tuamu Sayang sama papa Sama mama Sama kakak Dan adik Mereka adalah Orang-orang yang dekat Sama kamu Mesti sayang Caranya mengasih bagaimana Caranya mengasih orang tua Aku kan gak bisa beli hadiah ya Buat papa mama Aku gak punya uang Uangnya juga dikasih Sama papa mama Gimana cara ngasihnya Adik-adik bisa kasih perhatian Papa kalau pulang kerja capek Deketin Pak capek ya pak Mau aku ambilin minum pak Wah papa kamu pasti senang sekali Atau mama Mama Kamu cari kok gak ada ya Kamu dengar-dengar Kayaknya ada suara piring Ini dapur Wah kamu ke dapur Mama lagi cuci piring Kamu ke tempatnya mama Ma Aku bantu cuci piringnya Gimana ma Mamamu pasti senang Itu bentuk perhatian Bentuk kasih Kepada orang tuamu Ya Supaya mereka yang sudah kerja keras Buat kamu merawat kamu Merasa senang Karena kamu punya kasih Paulus Ingetin Timotius Punya kasih Yang ketiga Baik Yang keempat Yang keempat Paulus berpesan kepada Timotius Untuk menjadi setia Jadilah teladan di dalam kesetiaanmu Kesetiaan itu Kelihatan gak adik-adik Wah kamu setia Cara buktikan gimana Susah ya Kesetiaan itu butuh waktu Panjang Butuh waktu Untuk membuktikannya Kalau tidak ada waktu Tidak bisa Maka Paulus mengatakan pada Timotius Kamu harus setia Nah ada satu cerita Yang sungguh-sungguh terjadi Lama Pada tahun 1923 Hiduplah Lahirlah Seekor anjing Anjing itu Diberi nama Haji Anjing itu Dibawa Diberi oleh seorang profesor Namanya Profesor Ueno Yang mengajar di sebuah universitas Nah Profesor ini sudah Pelihara anjing Beberapa kali Tapi mati anjingnya Lalu dia ambil Anjing ini Dan kasih nama Haji Lalu dibelihara Nah Haji ini juga sayang Sama profesor Profesornya sayang juga Sama Anjingnya Kalau pagi hari Ketika profesor itu berangkat Haji ini ikut Profesornya Sore hari ketika profesornya pulang Haji menyambut profesor Lalu pulang ke rumah Begitu setiap hari Setiap hari Antar Profesor pulang Jemput lagi Dari stasiun Kebetulan Stasiunnya Dekat dengan rumah Jadi Profesor ini jalan kaki Menuju ke stasiun itu Dua tahun lamanya Antar profesor pulang Jemput profesor Seperti itu Antar ke universitas Jemput pulang Pada tahun 1925 Jadi dua tahun Tiba-tiba saja Profesor Ueno Mati mendadak Di universitas Sehingga dia tidak pernah pulang Naik kereta Biasanya kan naik kereta Dia tidak pulang Haji nunggu Menunggu Sore kenapa gak dateng Dia tunggu terus disitu Ya Orang yang di stasiun usir-usir Dia suruh pulang Tapi Anjing itu Tetap ada disana Tiga hari Tidak makan Tidak minum Sampai lemas Haji gak tahu Kalau ternyata Profesor Ueno sudah meninggal Dan ketika Jenasanya Mayatnya Sampai di rumah Untuk di Kebumikan Dikubur Haji juga gak tahu Gak ngerti dia Ternyata sebetulnya Majikannya sudah meninggal Jadi setelah itu Masih setiap hari Dia datang Datang Ke stasiun itu Untuk menunggu Apa Profesor Setiap hari Dia datang Al siang Dia cari-cari makanan Sore dia Tungguin lagi Sampai Orang-orang di stasiun Kadang-kadang merasa terganggu Ini Anjing kok datang terus disini Ada orang yang gak suka Sama Anjing Oh Ayo pergi ke sana Oh Anjing Datang lagi Haji datang lagi Ada gak suka lebar batu Waduh Haji lari lagi Setiap kali datang Badannya sudah Tidak terawat Dulu dicuci Terus sama Profesor Ueno Sekarang sudah tidak Badannya kotor Ada luka Anak batu Kenapa Sangat-sangat sedih Sangat-sangat menyedihkan Sampai akhirnya Ada seorang wartawan Lihat Lihat Ini anjing kok kasihan sekali Kenapa ini Lalu wartawan itu tanya Ini anjingnya siapa ya Lihat-lihat Lihat-lihat terus ketemu sama Tukang kebunnya yang Dulu merawat kebunnya Profesor Ueno Lalu tukang kebunnya cerita Oh ini anjingnya Profesor Ueno Namanya Haji Lalu wartawan itu tulis Kisah tentang Anjing tua yang kasihan Di stasiun kereta Ketika ditaruh Di surat kabar Wah semua orang jadi tahu Wah Haji namanya Lalu orang-orang kasih Tambahan ko Haji ko Itu menunjukkan Penghormatan Kepada anjing yang setia ini Mulai hari itu Terus kemudian Haji itu disayang Sama orang-orang Gak dilempar Gak ditendam lagi kan Tapi Haji Sudah tua Haji ko Sudah menunggu Profesor Yang sudah meninggal itu Selama 13 tahun 13 tahun menunggu Profesor Sampai akhirnya Haji ko Mati di stasiun Lalu Pemerintah Jepang membuat Satu patung Untuk Mengingatkan orang Tentang Anjing yang Setia Wah luar biasa Anjing bisa begitu setia ya Haji ko itu begitu setia Kesetiaan itu butuh waktu Sama Kesetiaan Kita Kepada teman Kepada keluarga Membutuhkan Membutuhkan waktu Kesetiaan siapa yang terbukti Orang terdekat kita Kesetiaan orang tua Orang tua Terbukti Setia sama kita Kok bisa begitu Ya pada waktu kita bayi Orang tua setia Merawat Ya pada waktu kamu masih bayi Belum bisa Makan dengan bener Tangannya masih Belum bisa gerak Papa mama kasih suap Makanan Keluar Dilap Suap lagi Sampai kamu bisa makan Waktu kamu belajar merangkak Papa mama Ajarin merangkak Ajarin berdiri Berapa lama itu Wah tidak terhitung waktunya Sampai usia kamu Sampai sekarang ini Ada yang 7 tahun 8 tahun Yang 11 tahun 12 tahun Orang tua kamu Orang tuamu Setia merawat kamu Sekarang giliranmu Kamu setia gak Setia Kepada Persahabatan dengan teman Tidak membicarakan hal yang buruk Setia Kepada orang tuamu Ya Tidak banding-bandingin Wah Kenapa aku punya orang tua kayak gini Aku mendingan Kalau milih itu pengen orang tua kayak gitu Wah Kita harus sayang Setia sama orang tua kita Kita juga setia kepada Tuhan Percaya bahwa Tuhan menolong kita Nah Paulus pengen Timotius setia Itu yang keempat Yang kelima adalah Kesucian Nah kesucian ini Tidak bisa terlihat memang Kamu suci Aku suci Pendeta suci Atau tidak Itu kita tidak tahu Sungguh-sungguh hubungan kita dengan Tuhan Nah itu Butuk kejujuran Adik-adik harus jujur terhadap diri sendiri Apakah Aku sungguh-sungguh Hatiku itu Apa adanya sama Tuhan Sungguh-sungguh jujur sama Tuhan Nah kesucian Akan terlihat Akan terlihat Seluruh Akan mewarnai Akan melingkupi Dari perkataan Tingkah laku Kasih dan kesetiaan kita Kesucian adalah hubungan kita pada Tuhan Kita pikiran Pikir Hal yang baik Sesuatu hal yang Untuk kebaikan orang Untuk memuliakan nama Tuhan Kesucian Nah Paulus pengen kita juga punya Kesucian Seperti soal 2 Timotius Tadi 1 Timotius Sekarang 2 Timotius 2 Timotius adalah surat yang Paulus Kirimkan ketika Paulus ada di penjara Hidup Paulus sudah Mendekati masa-masa Kematiannya Paulus Mati pada Tahun 65 Masih Dan pada saat itu Sangat mungkin Atau dari sejarah mengatakan Paulus Dihukum mati oleh Raja Nero Raja yang paling kejam di Romawi Yang suka menyiksa orang Kristen Nah Paulus Ketika dia ada di dalam penjara Dia kembali menulis kepada Timotius Memberi kekuatan kepada dia Dia bilang sama Timotius Aku sudah mau mati Aku sedang menunggu Pengadilan Mungkin aku bisa dipancung Mungkin aku sudah Akan digantung Aku sudah akan mati Tapi aku akan bertemu dengan Tuhan Nah aku pesan sama kamu Supaya kamu berani Berani terhadap pengajar sesat Berani kepada orang-orang Menyampaikan kebenaran Nah Paulus Kasih lagi kekuatan sama Timotius Sekarang Kak Hidon Mau Bacakan Buka 2 Timotius 4 Ayat 2 2 Timotius 4 Ayat 2 Beritakanlah firman Siap sedialah baik Atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah Tegurlah Dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Nah Jadi Paulus Di dalam 2 Timotius ini Mengatakan kepada Timotius bahwa Timotius kamu mesti setia Untuk sampaikan firman Kepada semua orang Baik waktunya tepat Atau tidak Sampaikan firman Supaya Setiap orang Bisa mendengar Akan berita Injil itu Bahwa Tuhan sudah memberikan Keselamatan buat kita Dan bahwa Tuhan menjanjikan Satu tempat Bersama-sama Di dalam kemuliaannya Itu adalah hal yang baik Saat ini Sama kondisinya Pada saat itu Romawi demikian kuat Ada guru-guru palsu Kondisinya benar-benar Tidak menyenangkan Sebetulnya Sama dengan sekarang Sekarang juga Kondisi juga tidak Sedang senang Diluar Kita mendengar Ada virus Harus cuci tangan Harus mandi Pakai hand sanitizer Cuci dengan sabun Tidak boleh pegang-pegang wajah Kamu bisa sakit Wah dimana mah Orang takut Takut apa? Mati Semua orang takut mati Mungkin kita semua juga Kalau ditanya Granny gak mati? Tapi orang Kristen Orang Kristen harus percaya bahwa Setelah kematian Kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus Cara matinya bisa macam-macam Mungkin kena virus Corona bisa Virus Corona bukan tulah Bukan hukuman Itu adalah salah satu cara Bagaimana Tuhan menunjukkan Kasihnya kepada manusia Dengan mengajar Kepada orang Yang masih sehat Kamu stay tinggal di rumah Bersama keluarga Bersama-sama Waktu yang jarang terjadi Tuhan juga mengasih orang-orang yang kena bersakit Yang kemudian disembuhkan Tuhan juga mengasih orang-orang yang kena sakit Corona Dan meninggal Tuhan juga sayang sama mereka Karena mereka bisa ketemu dengan Tuhan Jadi baik yang sehat Baik yang sakit terus sehat Baik yang sakit kemudian mati Tuhan sayang semua Jadi Kita tidak perlu takut dengan kematian Karena Tuhan Menyediakan keselamatan bagi kita Nah Paulus sampaikan Pesan kepada Timotius Timotius Kamu sampaikan firman kepada orang Tugas kita Adalah memberi penghiburan Kalau ada teman yang takut mati Bilang sama teman kita Tuhan Yesus Menyelamatkan kita Jangan takut Aku mau berdoa buat kamu Mau tidak supaya kamu tidak takut Jadi Kita tidak perlu takut Beritakan firman Seperti Paulus sampaikan kepada Timotius Beritakanlah firman Siap sedia baik Atau tidak baik Waktunya Nyatakanlah Apa yang salah Tegurlah dan nasihati Dengan kesabaran dan pengajaran Nah kita juga harus Menasihati atau menegur Kalau ada yang salah Kita ngomong Tentu negurnya dengan baik Kadang-kadang Saudara kita juga salah Teman kita ada yang salah Lalu kita tegur Cara menegurnya harus baik Supaya diterima Ya kita harus menegur Dengan kesabaran Jadi Timotius diberi pesan Untuk memberitakan firman Dan memberi nasihat Dengan kesabaran Di dalam 2 Timotius Surat 2 Timotius Paulus memberi pesan yang banyak sekali Kepada Timotius Dan pesan itu juga Buat kita Supaya kita Bisa mengerti Bahwa hidup ini Bukan untuk diri sendiri Tetapi Untuk Tuhan Dengan cara Melayani sesama Ingat-ingat ya Bahwa Empat pesan 5 pesan 5 Teladan Yang tadi di 1 Timotius 1 Dan juga pesan Paulus Yang ada di 2 Timotius 1 Timotius 1 Timotius Ada 5 Pesan Teladan Yang harus kita lakukan 1 menjadi teladan Dalam perkataan Tingkah laku Kasih Kesetiaan Dan kesucian Kemudian Di dalam 2 Timotius Paulus Pesan Kabarkanlah Injil Kepada setiap orang Setiap waktu Dan Nasihatilah mereka Dengan kesabaran Kiranya Tuhan Memberikati kita semua Pada minggu ini Dan Biarlah Berkat Tuhan Ada pada kita Ada pada Keluarga kita Kita akan bersama-sama Berdoa Bapak Jamsurga Kami bersyukur Untuk firman Yang kami boleh dengar Kami bersyukur Paulus Begitu banyak Memberi nasihat kepada Timotius Dan itu adalah Nasihat buat kami Kiranya kami Sebagai Anak-anak Tuhan Boleh mengerti Akan nasihat itu Dan kami melakukan Di dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Mohon pimpinan Tuhan Untuk hari-hari ini Di mana kami ada di rumah Dan di luar Begitu banyak orang yang sakit Tuhan kiranya Memberikan Kasih Tuhan Kepada orang-orang yang sakit Sehingga mereka Boleh sembuh Dan boleh kembali Kami berdoa Untuk orang-orang yang meninggal Kami berdoa Untuk keluarga yang ditinggalkan Kiranya Tuhan Memberikan penghiburan Sehingga mereka boleh Tetap merasa Disayang oleh Tuhan Meskipun Ada anggota keluarga yang meninggal Dan untuk Orang-orang yang Masih sehat Tuhan Beri pelihara Kiranya mereka semua Sehingga mereka Bisa menjaga diri Dan tidak terkena Akan penyakit yang Sedang ada di luar sana Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami masih ada Dalam kondisi yang Seperti ini Tuhan pimpin dan Sertai Untuk hari-hari ke depan Supaya kami Di dalam masa-masa ini Boleh bersyukur Boleh semakin Mengenal Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Baik adik-adik Sampai bertemu lagi Minggu depan Di dalam Acara Sekolah Minggu Bersama Dan Kak Gideon Juga semua kakak-kakak Sekolah Minggu Yang ada di rumah Karena gak bisa kumpul Jadi satu Mengucapkan Selamat Hari Minggu Tuhan memberkati Kita semua Dan Sampai ketemu